Kasutri Bungkawar Nah Dulur kita kembali dengan Mas Trauf Keliling-keliling Washington DC Melihat apa yang bisa ditemukan di pinggir jalan Not Washington DC ini Nah Washington DC ini kalau gak salah Tempat ketiga favorit bagi turis Di Amerika gitu Jadi banyak sekali turis datang kesini setiap tahun Dan rupanya banyak juga ya yang jualan di pinggir jalan suvenirnya Karena emang menghasilkan banyak uang juga Saya baru mendengarkan dari seorang pejabat lokal Kalau misalnya penghasilan orang-orang seperti ini di pinggir jalan Sekitar 40 ribu dolar per tahun 40 ribu dolar kalau kursnya 10 ribu itu 400 juta 400 juta per tahun banyak sekali ya untuk jualan seperti ini Lumayan 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 Itu untuk dapat izinnya susah gak sih Maksudnya kok kalau di Indonesia ya Kayaknya gak bisa deh ngeliat pinggir jalan yang kosong gitu Langsung penuh dengan warung gitu Ini kok bisa ada tempat yang kosong gitu Raup? Di sini emang dibatasi Saat ini ada sekitar 600 vendor atau warung-warung seperti ini yang ada di DC Dan itu emang dibatasi sekitar itu waktu inauguration Obama Pelantikan Obama itu juga cuma ada 500 izin yang diberikan kepada orang-orang yang ingin membeli hal-hal seperti ini Oh jadi ada unsur keamanan disitu ya pertimbangan keamanan itu Dan harus ada izinnya kalau misalnya ketahuan ya sama polisi ntar pasti ditutup kayak di Indonesia Oh gitu diusir-usir Oh gitu diusir-usir juga Oh iya Ada orang Indonesia Iya ya Orang Indonesia ya Tadi Ehm Excuse me Hai Hai Adakah kamu Indonesia? Iya Iya beneran ternyata Ada orang Indonesia Wah dari oleh-oleh ya Iya dari oleh-oleh Ini loh Ini lucu loh Apa sih adanya Oh iya Ini berapaan ini Ya kayak gini nih Bagus Berapaannya 1 dollar 2 dollar gitu Oh gitu ya Eh lumayan ya Gak terlalu mahal Dan ini kan kecil gampang dibawa masuk ke koper kan Gak maka tempat gitu loh Oh gitu Terus Mbak sendiri sering ke sini Ke tempat yang di pinggir-pinggir jalan Iya karena lebih murah kan Juali toko lebih mahal Oh gitu ya Belum pernah sih cari-cari souvenir di toko Dan kayaknya sama aja ya Maksudnya Ya sama aja yang dijuali toko sama dijual di pinggir jalan Kualitasnya sama aja gak ada yang Oh gitu Nanti sih belum gak tau bedanya ya Jangan gitu lah Kalau kaos-kaos mahal gak? Murah lah kan 4-4 Oh iya 4-4-4-4-4-10 dollar kan barang 4-2-10 dollar Gak tau apa-apa Oh gitu Yang paling favorit apa sih kaos yang seperti apa? Nah ini yang Barak Obama Oh Lagi apa? Ada Barak Obama Lagi in ya kayaknya Future president buat anak kecil Oh future president Nih ada presiden masa depan Oke Aku tuku apa yuk? Kaos kali ya Kaos ya Kaos yang bisa digiling-giling gitu Jadi ini harganya katanya bisa 4 untuk 10 dollar Bisa ditawar gak ya? Bisa ditawar mungkin ya Gak tau Aku keti Coba aja siapa tau Aku keti 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 Ya katanya gak bisa ditawar dulu Wess dapet dulur 4 t-shirt Makasih mbak ya Selamat datang Ini ada Apa aja nih? Siapa aja nih Nadia? Gede ya? Gede ya? Ini XL Wah Waduh Bisa untuk ini Untuk Apa ya? Untuk tidur kali ya Langgar enak-enak Langgar Ada yang kecil-kecil juga katanya? Ada kaos kecil? Ada yang untuk anak kecil Aja Ini yang merah Tuh Oh ini kayaknya raum cukup ini Oh Mungkin beberapa tahun yang lalu kali ya Kita mau pulang kali ya Tapi Kalau naik taksi terlalu mahal Iya Jadi Disini ada pilihan juga Bisa naik bis Bisa naik metro Yang kereta di bawah tanah Atau kita gimana kalo Coba Beca ala Amerika Oh Oh no beca Atau Amerika Ada juga disini ternyata kan? Oh gitu? Ya saya tunjukin ke Nadia Oke Yowes Tulur ojo neng dindi ya Ayo Jaa Jaa ning Stay tune yo Kita Terima kasih.